Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua Tentunya di segelas channel Pada video kali ini kita akan mereview Handphone Sony Xperia XZS Dari e-store Kalau kalian tahu PS Store Nah itu dia satu manajemen Oke Oke sekarang kita langsung aja review Handphone nya seperti ini Sebentar Nah ini dia USB Tipe C ya USB tipe C Untuk Apa namanya Untuk Ngecas Joss pokoknya lah Disini ya Biasa ada tombol kamera Volume Power Untuk fingerprint nya dia langsung Langsung disini dia Gak ada yang dibelakang Disini Oke Sambil dipencet ya Sambil dipencet Ini udah dipegang Sekitar sebulan Belinya di e-store Sekitar ya sebulan lebih lah Karena emang Niatnya Dipakai dulu Kita coba dulu Gimana Bagaimana performa nya Apakah bagus atau enggak Ternyata Ya better lah Handphone ini Dibekali RAM 4GB Dan internal 32GB Lumayan bos Buat Main game Cepet Handphone ini Dibekali dengan Snapdragon 820 Dan GPU Adreno 530 Dan yang kalian perlu tau Ini juga dibekali Corning Gorilla Glass 5 Triluminos Display X Reality Engine Oh my god Wow Ngerti ora son Pokoknya top lah Namanya aja ribet Baca Dan Dia juga dibekali Dengan baterai 2900 mAh Non removable Li-ion What Ya Sedikit mengecewakan ya 2900 itu Main ML Bentaran Abis bos Tapi yang pasti Tenang ada Fast Battery Charging 18W Kayak Kayak apa ya Gitu Kalau menurut Segelas pribadi Ini Baterainya Tahan Sekitar 10 jam lah Untuk aktivitas Whatsapp Atau Main COC Paling ya Sekali dua kali Dan yang pasti Yang paling terkeren Di handphone ini Adalah Kameranya bos Kameranya bos Dia 19 Megapixel Dengan LED Flash HDR Panorama Kalian tengok Disini Mantap bos Dan Selfie Kamera Itu di 13 Megapixel Dan Udah 4K Oke Ini udah 4K Dan Kenapa Belinya kok Di E-store Karena Ya Pertama Harganya Lebih Murah Terjamin Dan Kebetulan Deket Posisinya Dia Dicondet Buat Kalian Sekitar Jabodetabek Silahkan Mampir Di E-store Atau P-store Putra Siregar Terima kasih Bos Putra Siregar Bukan Abraham Siregar Tapi Putra Siregar Ada Kejadian Unik Ketika itu Ngambilnya Ini Warna Silver Tapi Ternyata Ada Rusak Di bagian Atas Ini Layarnya Dan Di Di Rifan Dan Ternyata Layarnya Sangat Cepat Langsung Ganti Unit Dan Sampai Sekarang Sebulan Lebih Joss Terima Kasih Oke Buat Kalian Yang Mau Cek Info Dari Unitnya Mau Itu Handphone Ini Atau Handphone Lain Silahkan Kalian Download Device Info Di Playstore Google Play Atau App Store Seperti Ini Nah Kalian Bisa Lihat Spesifikasi Lengkap Dari Unit Kalian Tuh Seperti Ini Oke Kelihatan kan Resolusinya Sekian Snapdragon 820 Qualcomm Core 4 Udah Nougat RAM RAM 4 Udah Bisa Pakai Memory External Kameranya Dukungannya Ada 15 Kita Buka Aja Sony Samsung Samsung Sony Omnivision Baterai Baterainya Good Leon 2900 Mah Suhunya Juga Kelihatan Sensornya Kelihatan Kalian Dapat Tes Semua Sensor Yang Ada Pada Device Atau Unit Yang Akan Kalian Beli Partisinya Net Input Kelihatan Semua So Kalian Bisa Download Aplikasi Ini Di Google Play Dan App Store Oke Mantap Ya Dan Nanti Hasil Fotonya Akan Ada Di Akhir Video Ini Oke Demikian Review Sony Xperia XS Dari E-Store PS Store Condet Dan Gunakan Aplikasi Device Info Untuk Ngecek Spesifikasi Handphone Kalian Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Share Konten Ini Ke Teman Teman Kalian Biar Teman Teman Kalian Tau Apa Yang Kalian Tau Dan Jangan Lupa Main Main Ke Instagram Kami Di Ad Segelas IG Dan Web Kami Di Segelas Dotcom Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Menarik Berikutnya Cheers Cheers